Intro Good people, tahun baru pastinya juga ada tren fashion baru. Nah makanya kali ini Barli Asmara akan memberikan inspirasi dan tips fashion di tahun baru ini. Intro Hai Good people, ketemu lagi pastinya bersama Barli Asmara on A.C.M News. Segment kali ini adalah mix and match seorang selebriti yang baru mau ketemuin dan sudah janjian adalah E.V. E.V. sudah janjian nih sama aku Good people, nah katanya dia pengen tau soal fashion yang pastinya tren 2016 itu apa sih kak. Oke Good people, sekarang aku lagi nunggu E.V. nih. Sembari menunggu kedatangannya dia, aku akan lihat baju untuk memilih juga untuk baju-baju yang cocok buat dia. Berikutin aku ya. Hai kabar nih? Eh apa kabar? Baik. Aduh maaf banget aku tolak. Gak apa-apa. Macet banget ya. Macet banget. Macet banget. Gak apa kabar ini dari Blink. Blink. Kita panggilnya E.V. ya. E.V. Oke, nah kalau misalnya sebagai penyami ya, sebagai pemain film juga. Nah kamu tuh pencinta passion dong pastinya? Iya, harus. Apa sih yang kamu suka? Kalau aku sih lebih suka lagi suka gaya yang kayak edgy gitu gimana sih yang kayak cutting-an nya aneh-aneh gitu. Betul, diskonstruktif. Iya bener. Bisa lihat hari ini ya Good people dengan atasan ya, dengan ada detail-detail seperti ini dengan kalungnya juga cukup unik sekali. Ini sebenarnya potongan celana ya. Iya bener, celana. Tapi menyerupai seperti overslash kayak rock. Kok aku tuh penasaran banget, kira-kira tuh tren apa yang bisa cocok di aku di 2019? Pas banget nih E.V. Kebetulan tadi sembari aku menunggu kamu, aku lagi melihat-lihat apa yang cocok kira-kira buat E.V. Kita akan melihat beberapa koleksi di sini, kita kesana ya. Oke. Warna. Sekarang E.V aku pengen tahu, kesukaan kamu warnanya apa sih? Warnanya aku bisa macam-macam sih. Jadi kadang-kadang tiba-tiba bisa berwarna. Cuman kalau sekarang lagi sering pakai warna-warna netral sih. Nude, abu-abu, pastel gitu ya. Yang sendu-sendu. Iya. Kayak gitu ya. Oke, kita udah belum mendapatkan beberapa baju dan pilihan juga yang disukai oleh sama E.V. Kita akan melihat ini seperti apa, tunggu kita ya. Hai kabar nih. Gimana udah nih? Wah. Ya. Suhu banget, suka banget. Pastel. Iya bener. Penuansa coral. Terus, tidak terlalu sendu. Terus, perpaduannya aku suka antara salem ya, dengan trend 2016. Warna coral atau salem, terus sentuhan warna abu-abu, pink, krem kuning, warna putihnya, tasnya, dan sepatunya. Aku suka banget. Ya bener, aku juga. Jadi gimana ya, tadinya kan kurang pede untuk pakai baju yang warnanya colorful gitu kan. Terus sekarang dikasih warna terang ini, tapi mau lihat banget bagus. Oke. Dan ini stylingnya nanti bisa seperti ini ya, deh ya. Iya bener. Jadi ada tiga layer seperti ini, jadi kasih lihat sama teman-teman kamu, atau mungkin juga pada saat ini. Ini juga sebenernya kalau misalnya kamu datang eventnya adalah box show, jadi bintang tamu. Bisa. Bisa, jadi gak mesti harus pakai dressing. Iya bener. Aku suka sih tasnya juga gak terlalu kelihatan tua banget ya. Iya. Masih cute gitu ya. Aku sukanya memakai tas kecil-kecil. Kecil-kecil. Emang kamu suka ya? Iya. Oke oke oke. Ini kalau gitu kita akan kasih lihat juga sama book table untuk look yang berikutnya. Yang pastinya tetap dengan menggunakan sebagian yang sama, tapi berbeda look. Iya. Ya tunggu kita. Kabar Li. Eh udah ya? Udah, yang kedua. Oke, bisa ke sini. Oke. Oke. Pas banget nih deh. Aku kebetulan tadi sembari menunggu kamu ganti baju, aku lagi bingung nih aksesorisnya kira-kira yang cocok yang mana. Maksudnya sepatu sudah, terus cardigan dengan detail polkadot. Kemeja masih yang sama nih good people sama yang tadi yang sebelumnya. Iya. Terus cutenya ada detail emblajment atau bordir ya, atau di bagian cardigannya. Paket lana biru satin, paket light shoes, kegemaran kamu ya. Iya. Oke. Ada dua tas. Jadi untuk warna ini kamu bisa pakai yang ini. Pertama. Oke. Kasih lihat dulu sama good people. Oke. Ya satu. Karena kamu suka tas kecil kan? Iya. Oke. Oke. Nah yang kedua. Ini dia. Lucunya. Kamu suka yang mana? Kayaknya lebih prefer yang ini sih. Yang itu ya? Iya. Lebih cute ya? Iya benar. Jadi gak semuanya terlalu warna merah atau warna orange. Jadi masih ada satu hal yang memang bisa di mix and match. Jadi ada, karena itemnya dari sini dari bordirnya, terus warna gelapnya juga dari telana. Bisa ke tasnya juga. Look yang pertama kita juga bisa melihat adalah kita recap dulu. Ya. Yang pertama adalah warna pastel. Coral. Dan warna yang memang coral adalah warna candy juga. Itu dari satu tren 2016. Yang sekarang mix pattern juga. Antara polkadot dan stripes. Garis-garis, baik itu monokrom atau hitam putih. Sekarang ke merah putih. Polkadotnya juga merah putih. Dan celangan semuanya juga tren 2016. Gimana? Happy? Happy sekali. Happy sekali ya? Oke. Yang pastinya karena kamu tamu spesial juga. Yang sudah mau di mix and match sama berlias mana. Aku mau kasih hadiah. Hmm. Ini di hadiahnya. Wah. Terima kasih. Pouch good people. Terima kasih good people. Oke. Dan tentunya juga kalau selebriti atau mau yang di luar sana juga mau seperti kayak ini di mix and match. Jangan lupa mention ke akun kita yaitu at enews underscorenya dengan hashtagnya adalah enews otd. Sebelum I go live to show to wear your body clothes. So everyday style is a must. Bye bye. 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 Terima kasih Barli. Mudah-mudahan tahun 2016 semuanya yang nonton bisa tampil stylish. Satu lagi 2016 trendnya kapel. Oh iya. Banyak promonya kapel-kapel semua. Oh kaos kapel. One. One unaatura. Okay. Okay. Ooof.